Intro Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan gue, Deddy Rosadi dari channel Terosa Cerita yang ada di benak gue yang sudah terpendam lama Semoga ini bisa menjadi bahan renungan kita menginspirasi Sebelum gue cerita Mohon dukung gue dengan cara like, subscribe, dan share Ke sosial media lainnya Dengan begitu gue bisa bersemangat Nge-review-nge-review Hal-hal yang sekiranya bisa bermanfaat bagi saudara-saudara semua Baiklah Dulu Ini terlahir dari kisah nyata Cerita ini gue dapet dari Teteh gue, Almarhum, yang sudah meninggal dunia Untuk nama dan tempat gue samarkan ya Insya Allah cerita ini Bisa dipercaya Teteh gue ini Rangka Kaipar Jadi istrinya abang gue Dia pernah cerita Dulu Waktu itu Kita Anggaplah Namanya Siti Waktu itu Dia berusia umur 10 tahun Sehingga cerita Dia sedang memajak pohon di Kebun Tanpa sengaja Dia terjatuh di pohon Nah Sehingga Dia dinyatakan Meninggal dunia Seperti pada umumnya Orang yang meninggal dunia Sanak, famili, keluarga Diliputi oleh Kedukan yang sangat dalam Dan Jenazahnya pun Di Urus Dimandikan Dikavani Dan Menunggu Sanak saudara berkumpul Untuk dimakamkan Tahlil Di Rumah duka tersebut Sedang Husuh-husuhnya Beberapa yang tahlil Tiba-tiba Si Siti itu Bangun Dan berteriak Mama 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 Seperti itu Sontak Orang-orang yang ada disitu Kaget Dan Mereka Lari Kabur Ada yang Pingsan di tempat Ada yang Kabur Karena Takut Dan ngeri Tapi ada juga yang Bahagia Nervous ya Tapi sambil Bahagia Antara percaya Nggak percaya Armahum Bisa Bangkit lagi Hidup lagi Luar biasa Subhanallah Tuhan yang punya kuasa Akhirnya Acara pemakaman dibatalkan Yang bersangkutan Siti Alhamdulillah Hidup lagi Yang menariknya Dia bercerita Kepada orang tua Dan keluarga Waktu dia Meninggal dunia Waktu dia jatuh Begini ceritanya Saat dia jatuh Dari pohon Kedubrak Seger Di belakang Dia Ditepuk Oleh Seorang kakek-kakek tua Berjubah putih Mukanya bercahaya Aroma badannya Sangat wangi Sekali Dia Ditarik Diangkat Di bawah terbang Ke atas Jauh Tinggi Ke atas Tibalah Dia Di sebuah pintu Pintu yang Berukir Sangat indah Pintu itu Terbuat dari Emas Pintu itu Sangat besar Sekali Dan Luas Sekali Hadirlah Siti Dan Kakek tua Misterius itu Di depan Pintu Pintu Seketika Terbuka Lebar Dan Kakek tua Itu Menggandeng Tangannya Siti Untuk Ikut Masuk Kedalam Semerbak Aroma Yang Sangat Wangi Yang Tidak Terlukiskan Oleh Kita Aromanya Sangat Segar Dan Terlihatlah Pemandangan Yang Sangat Menakjubkan Pemandangan Yang Belum Pernas Siti Lihat Belum Pernas Siti Rasakan Pemandangan Itu Sangat Indah Sekali Jauh Lebih Indah Yang Ada Di Dunia Ini Pertama Siti Melihat Di Lantainya Lantainya Bersih Bercahaya Berkilauan Di depan Pun Dia Melihat Jembatan Jembatannya Terbuat Dari Sangat Gemerlap Berkilau Udaranya Sangat Bersih Sekali Dan Dia Melihat Di Samping Bawah Samping Bawah Ada Sungai Sungai Yang Mengalir Indah Jernih Yang Dia Rasakan Ada Sungai Susu Ada Sungai Madu Heranya Disana Sungai Madu Itu Enggak Lengket Manisnya Beda Beda Sama Manis Di Dunia Manis Benar Benar Tidak Bikin Batuk Dan juga Air Susunya Itu Sungai Susu Yang Mengalir Jernih Diminum Tidak Bikin Lengket Diminum Diminum Pun Sangat Segar Menyegarkan Manisnya Susu Disini Belum Pernah Dirasakan Sama Disana Sungai Sungai Itu Mengalir Sungai Susu Sungai Madu Dan Itu Dia Coba Ambil Airnya Dia Coba Minum Sangat Berbeda Dengan Yang Ada Di Dunia Nikmat Sekali Yang Dirasakan Oleh Tanpa Sengaja Dia Menoleh Ke Atas Ternyata Di Atas Banyak Pohon Pohonan Saudara Pohon Pohonan Itu Yang Anehnya Akarnya Ke Atas Buahnya Ke Bawah Coba Bingung Kan Jadi Batangnya Ke Atas Daun 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 Nanya Di Bawah Buahnya Ada Di Bawah Sekali Kita Petik Itu Langsung Numbuh Lagi Buah Tersebut Dimakan Lah Oleh Siti Buahnya Sangat Enak Sekali Nikmat Sekali Sehingga Dia Mau Lagi Tapi Ditarik Tangannya Menuju Jalan Kedepan Oleh Kakek Tua Tersebut Dia Berjalan Jalan Melintasi Perkebunan Yang Sangat Indah Yang Belum Pernah Dia Kunjungi Sebelumnya Dan Seumur Hidupnya Singkat Singkat Cerita Dia Berhenti Di depan Rumah Rumahnya Yang Sangat Indah Kecil Tapi Sangat Bagus Rumahnya Berukuran Kecil Sangat Bener Indah Lantainya Terbuat Dari Kaca Bersih Dan Bening Sekali Pintunya Terbuat Dari Mutiara Yang Sangat Indah Ditanyalah Kakek tersebut Soal Oleh Siti Kek Itu rumah Siapa Menoleh Kakek Ke Siti Itu Insyaallah Akan Menjadi Rumah Kamu Kelak Nanti Loh Kenapa Kenapa Nggak Sekarang Sekarang Belum Saatnya Tapi Nanti Dan Itu Pun Ada Saratnya Jawab Si Kakek Apa Ke Saratnya Kata Siti Sambil Menoleh Ke Kakek Tersebut Kakek Tersebut Bilang Kamu Harus Rajin Sholat Beribadah Dan Bersedekah Insyaallah Rumahmu Tidak Akan Hilang Atau Diambil Orang Siti Siti Mendengar Dengan Sedikit Kecewa Akhirnya Siti Memberanikan Diri Kek Bolehkah Aku Masuk Ke Dalam Rumah Itu Kakek Kakek Pun Menjawab Belum Untuk Sekarang Tapi Aku Pengen Tau Ke Jangan Dulu Nanti Pada Saatnya Seperti Yang Apa Tadi Kakek Bilang Baik Siti Sekarang Kita Kembali Kita Kembali Ke Ibumu Ke Keluargamu Tapi Aku Gak Mau Kembali Kayak Aku Pengen Disini Saja Belum Saatnya Yuk Kita Pulang Ketempat Asalmu Jawab Si Kakek Siti Pun Merontah Tidak Mau Dia Minta Dilepaskan Karena Dia Merasa Nyaman Di Tempat Ini Tapi Kakek Tersebut Menggenggam Tangannya Siti Langsung Dibawa Terbang Ke Atas Siti Dibawa Terbang Ke Atas Dan Dia Tersadar Waktu Dia Dalam Keadaan Di Kafani Dipocongi Itulah Yang Membuat Dia Berteriak Histeris Dan Nangis Mama 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 Itu Kejadiannya Sangat Singkat Itu Sekitar Dua Harian Jatuh Sore Sampai Malam Malamnya Di Malamnya Dibawa Ke Rumah Sakit Paginya Dijatakan Meninggal Malam Itu Juga Langsung Dibawa Pulang Paginya Dikafani Diurusi Jenajahnya Tapi Yang Dirasakan Siti Sangat Sebentar Dan Sangat Singkat Sekali Ternyata Hidup Di Dunia Dengan Hidup Di Alam Sana Jauh Lebih Singkat Di Dunia Dibanding Di Sana Di Akhirat Gambarannya Seperti Itu Saya Juga Nggak Ngerti Itu Gambaran Dari Surga Atau Gambaran Dari Alam Bawah Sadarnya Siti Tapi Memang Siti Bercerita Seperti Itu Zaman Canggih Sekarang Karena Kejadian Tersebut Sekitar 30 Tahun Yang Kurang Lebih Oke Baik Yang Tadi Telah Saya Sampaikan Semoga Bisa Menginspirasi Diri Saya Dan Diri Saudara Saudara Semua Mohon Maaf Apabila Ada Kata Kata Yang Salah Atau Dari Penyampaian Yang Mungkin Kurang Berkenan Dan Juga Apabila Ada Yang Tidak Percaya Dengan Cerita Ini Insya Allah Anggaplah Ini Bualan Walaupun Kisah Ini Diangkat Dari Kisah Nyata Untuk Kebenerannya Wallahu Alam Biswab Hanya Allah Yang Lebih Tau Saya Didi Rosadi Mohon Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sukses Torres Johere Hanya Juga Set 少os Des Res